Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di Mata Kuliah Mikrokomputer dan Pemrograman Python Hari ini adalah pertemuan kedua Dari Mata Kuliah Mikrokomputer dan Pemrograman Python Pada hari ini kita akan membahas Tentang Cloud Chart Pada pertemuan sebelum-sebelumnya Sudah pernah saya singgung Berkait dengan Cloud Chart itu apa ya Tapi memang belum secara detail Pada hari ini akan kita bahas Dan secara detail tentang Apa itu dari Cloud Chart Pada hari ini Kita akan membahas tentang definisi Cloud Chart Tujuan menggunakan Cloud Chart Kemudian ada pedoman dalam pembuatan Cloud Chart Struktur Cloud Chart Model atau jenis Cloud Chart Simbol-simbol Cloud Chart dan yang terakhir Akan latihan ya Namun untuk latihan itu sendiri Kita akan praktekan pada saat Pertemuan tatap muka Pada pembahasan pertama yaitu Definisi Cloud Chart Definisi Cloud Chart yaitu merupakan bagan-bagan Yang mempunyai arus atau alir Nah kemudian Cloud Chart juga digunakan Untuk alat bantu komunikasi Dan untuk dokumentasi Dan menggambarkan langkah-langkah Penyelesaian suatu masalah Yaitu memecahkan masalah Kedalam segmen-segmen yang lebih kecil Dan menolong Dalam menganalisis alternatif-alternatif lain Dalam pengoperasian Kemudian Cloud Chart juga merupakan Salah satu cara penyajian dari algoritma Jadi step pertamanya Ketika teman-teman ingin membuat sebuah program Teman-teman membuat sebuah algoritmanya Kemudian di convert atau dirubah menjadi sebuah Cloud Chart Nah setelah dari Cloud Chart itu baru Untuk mempermudahnya Baru jadi sebuah program atau sistem Kemudian tujuan dari Cloud Chart yaitu Menggambarkan suatu tahapan penyelesaian masalah Kemudian Voucher juga secara sederhana Terorai, rapi, dan jelas ya tujuannya Nah tujuan dari Voucher selanjutnya adalah Voucher tersendiri juga menggunakan simbol-simbol standar Sehingga mudah untuk dipahami oleh orang lain gitu ya Kemudian pernauman dalam pembuatan Voucher Pertama bagian alir sebaiknya digambar dari atas ke bawah dan mulai dari bagian kiri Dari suatu halaman ya Kemudian kegiatan di dalam bagian alir harus ditunjukkan dengan jelas Kemudian harus ditunjukkan dari mana kegiatan akan dimulai dan di mana akan berakhirnya Masing-masing kegiatan di dalam bagian alir sebaiknya digunakan suatu kata yang mewakili suatu pekerjaan Misalnya persiapkan dokumen Kemudian ada hitung, gaji, dan lain sebagainya ya Kemudian masing-masing kegiatan di dalam bagian alir harus di dalam urutan yang semestinya Kemudian kegiatan yang terpotong dan akan disambungkan di tempat lain Harus ditunjukkan dengan jelas menggunakan simbol penghubung Nanti akan kita bahas seperti apa simbol-simbol untuk menghubungkan Untuk decision, untuk memulai, dan lain sebagainya ya Kemudian pernauman dalam pembuatan Voucher selanjutnya adalah Gunakanlah simbol-simbol bagian alir yang standar Karena memang sudah ditentukan secara internasional Untuk simbol-simbol atau bentuk-bentuk dari bagian alir Voucher tersebut ya Oke, berikut adalah contoh Voucher Ada start atau mulai ya Kemudian ada input Nah, dengan menggunakan bentuk simbol jajar genjang itu Input nilai A, nilai B, kemudian ada nilai Kemudian ada simbol decision Apakah A lebih besar daripada B? Jika iya, maka akan masuk ke proses selanjutnya Kemudian jika tidak, maka akan seperti apa prosesnya Seperti itu ya, ini adalah contoh dari Voucher Berikut juga adalah contoh Voucher Untuk menyambung proses yang terpotong Jadi ketika teman-teman ingin menggunakan Voucher Namun halaman tersebut tidak muat ya Jadi teman-teman bisa menggunakan simbol lingkaran A Nah, seperti itu Tapi A ini digunakan, simbol ini digunakan ketika teman-teman menyambungnya Pada gambar atau pada halaman yang sama ya Jadi teman-teman bisa menggunakan simbol lingkaran ini Nah, ini juga adalah contoh Voucher selanjutnya Untuk mengambil sebuah decision Kemudian kita akan memasuki tentang struktur Voucher Jadi struktur Voucher itu ada beberapa Ada struktur yang sequence atau berurutan Kemudian ada decision atau keputusan Ada perulangan atau repetition Ada struktur kasus atau struktur case ya Nah, berikut adalah contoh dari struktur berurutan atau sequence Nah, ini adalah seperti contoh sebelumnya ya Ini adalah merupakan struktur sequence Jadi berurutan Kemudian ada struktur keputusan atau decision Jadi struktur keputusan ini digunakan untuk mengambil sebuah keputusan Contohnya pada kasus sebelumnya adalah Apakah A lebih besar daripada B Maka jika ia akan masuk ke proses seperti apa Dan jika tidak akan masuk ke proses yang berbeda Kemudian ada yang namanya struktur perulangan Struktur perulangan ini sebenarnya mirip dengan struktur decision ya Jadi bedanya kalau struktur decision itu Keputusannya adalah jika ia atau tidak akan terus masuk ke proses selanjutnya yang berbeda Namun jika struktur perulangan ini Contohnya seperti ini Apakah X kurang dari Y Jika iya maka akan dilakukan perulangan dari atas lagi sampai nilai X kurang daripada Y Seperti itu Kemudian ada contoh lain seperti ini ya Nah, selanjutnya ada struktur case Struktur kasus ya Jadi struktur kasus ini mirip dengan struktur decision Jadi ketika ada keputusan Ada beberapa hasil Nah, maka hasilnya akan berbeda-beda ya Tujuannya atau flow selanjutnya akan berbeda Contohnya disini ada 4 ya Ada kasusnya akan memberikan sebuah bonus tahunan Tapi berdasarkan dari jumlah tahun lama bekerjanya Seorang karyawan Contohnya contoh pertama adalah Jika karyawan bekerja selama 1 tahun Maka bonusnya adalah 100 Jika 2 tahun maka 200 Jika 3 tahun adalah 400 Dan jika lebih dari 3 tahun Maka bonusnya akan setara dengan 800 Ini adalah contoh struktur kasus ya Oke, seperti ini Nah, berikut adalah simbol-simbol dari flow chart Jadi ada tanda panah yang merupakan Simbol untuk flow atau aliran Jadi ketika teman-teman mau menyambungkan dari step sebelumnya Ke step selanjutnya itu dengan menggunakan simbol tanda panah Kemudian ada terminator simbol yang digunakan untuk memulai dan mengakhiri Oke, kemudian ada simbol lingkaran Jadi ini fungsinya adalah untuk konektor ya Konektor simbol itu fungsinya adalah untuk Ketika teman-teman terputus tadi ya Seperti contohnya Ketika teman-teman terputus Pada flow chart yang teman-teman buat Kemudian karena tidak muat Akhirnya membuat Terpisah gitu ya Disambungkannya terpisah Dengan menggunakan simbol lingkaran Namun bisa harus diingat Pada halaman yang sama ya Dengan menggunakan lingkaran ini Kemudian ada konektor simbol lainnya Terus kemudian ada processing simbol Dengan menggunakan persegi panjang Ini adalah proses Kemudian ada simbol decision Seperti diamond ini Untuk mengambil sebuah keputusan Kemudian ada simbol input output Untuk teman-teman memasukkan data input Ataupun data outputnya ya Bentuknya adalah jajar genjak Dan lain sebagainya Kemudian model atau jenis flow chart itu ada banyak ya Ada 5 Ada sistem flow chart Kemudian ada dokumen flow chart Ada skematik flow chart Ada program flow chart Dan proses flow chart Oke, masuk ke flow chart pertama Yaitu flow chart system Atau sistem flow chart Pro chart system ya Jadi bagian yang menunjukkan alur kerja Atau apa yang sedang dikerjakan Di dalam sistem Secara keseluruhan Dan menjelaskan urutan dari prosedur-prosedur Yang ada di dalam sistem Nah, flow chart system ini juga merupakan Deskripsi secara grafik Dari urutan prosedur-prosedur Yang terkombinasi Yang membentuk suatu sistem Nah, flow chart ini terdiri dari data Yang mengalir melalui sistem Dan proses yang mentransformasikan data tersebut ya Kemudian data dan proses dalam flow chart system Dapat digambarkan secara online Ataupun offline Nah, flow chart system tidak digunakan Untuk menggambarkan urutan langkah Untuk memecahkan sebuah masalah Karena flow chart system itu secara menyeluruh Jadi global Nah, nanti akan ada yang namanya flow chart program Flow chart program itu merupakan pecahan Dari flow chart system Yang memang merupakan detail Dari flow chart system tersebut Nah, kemudian flow chart system juga hanya untuk Menggambarkan prosedur dalam sistem yang diantik Nah, berikut adalah contoh Dari flow chart system Nah, pertama ada pesanan pembelian Masukkan pesanan pembelian Informasi pesanan pembelian Kemudian tentukan jumlah pesanan Kemudian ada laporkan jumlah pesanan Dan terakhir keluarkan pesanan Nah, pada bagian tentukan jumlah pesanan Itu akan didetailkan Ya, bagaimana Itu adalah programnya Program dari si sistem tersebut ya Ini adalah secara globalnya Nah, nanti akan ada flow chart program Untuk mencari atau mendetailkan Tentukan jumlah pesanan Oke, pada bagian flow chart system Selanjutnya ada flow chart paper log Atau flow chart dokumen Jadi, flow chart paper log ini Menelusuri alur dari data Yang ditulis melalui sistem Nah, kemudian juga sering disebut Dengan flow chart dokumen Nah, kegunaan utamanya adalah Untuk menelusuri alur file Dan laporan sistem dari Satu bagian ke bagian lain Baik bagaimana alur form dan laporan Diproses, dicatat, dan disimpan ya Seperti itu Oke, jadi ini adalah menyambungkan Dari beberapa bagian Dari si sistem Seperti itu Untuk flow chart paper log ya Kemudian, berikut adalah contoh Flow chart paper log atau flow chart dokumen Disini adalah flow dokumen sistem baru Anggota, calon anggota perpustakaan Jadi, ada anggota Ada administrasi dan kepala perpustakaan Oke Jadi, pertama Anggota mengisi formulir Kemudian, setelah pengisian formulir Formulir tersebut diserahkan kepada bagian administrasi Dari bagian administrasi Mengecek keabsahan dari formulir tersebut Kemudian, dibuatkan kartu anggotanya Setelah itu, dari bagian administrasi Menyerahkan kepada kepala perpustakaan Untuk dilakukan Apa ya Istilahnya, ditanda tangan Itu validasi ya Kemudian, setelah sudah jadi Sudah ditanda tangan Dan divalidasi Kepala perpustakaan Menyerahkan kartu anggota tersebut Kepada bagian administrasi Dan bagian administrasi Menyerahkannya kembali kepada Anggota Untuk menjadi anggota perpustakaan Seperti itu Kemudian, ada flow chart schematic Nah, jadi flow chart schematic ini Mirip dengan flow chart system Yang menggambarkan suatu sistem Atau prosedur Nah, flow chart ini Bukan hanya menggunakan Simbol-simbol flow chart standar Tapi juga menggunakan Gambar-gambar komputer Peripheral Form atau peralatan lain Digunakan dalam sistem Jadi, flow chart schematic ini Digunakan sebagai alat komunikasi Antara analis sistem Dengan seseorang yang tidak familiar Dengan simbol-simbol flow chart Yang konvensional Pemakaian gambar Sebagai ganti dari simbol-simbol flow chart Akan menghemat waktu Yang dibutuhkan oleh Seseorang Untuk mempelajari simbol abstract Sebelum dapat mengerti Sebuah simbol-simbol flow chart Kemudian, gambar-gambar tersebut Mengurangi kemungkinan Salah pengertian tentang sistem Nah, hal ini disebabkan oleh Ketidak mengertian Tentang simbol-simbol yang digunakan Pada flow chart Simbol-simbol standarnya Gambar-gambar juga memudahkan Pengamat untuk mengerti Segala sesuatu yang dimudahkan Oleh analis Sehingga hasilnya Lebih menyenangkan Dan tanpa ada Salah pengertian Nah, berikut adalah Contoh dari Voucher skematik Jadi, dengan menggunakan Gambar realnya Untuk menggantinya Jadi, lebih memudahkan Untuk orang lain Membaca bahwa Oh, ini adalah Maksudnya adalah Gambar ini Kemudian proses selanjutnya Adalah seperti ini Seperti ini Seperti itu Kemudian ada Voucher program Voucher program dihasilkan Dari Voucher system Seperti yang sudah Saya jelaskan sebelumnya Jadi, Voucher program itu Merupakan pecahan Atau detail Dari Voucher system Yang mana ini Yang akan dijadikan Sebuah software-nya Atau sistemnya Jadi, Voucher program itu Merupakan keterangan Yang lebih rinci Tentang bagaimana Setiap langkah proses Atau prosedur Sesungguhnya dilaksanakan Nah, kemudian Voucher ini menunjukkan Setiap langkah program Atau prosedur Dalam perutuan yang tepat Saat terjadi Nah, programmer menggunakan Voucher program Untuk menggambarkan Urutan instruksi Dari program Komputer yang akan dibangun Kemudian, analisis sistem Menggunakan Voucher program Untuk menggambarkan Urutan tugas-tugas Pekerjaan Dalam suatu prosedur Ataupun operasi Nah, seperti ini contohnya ya Jadi, seperti yang sudah Saya jelaskan Bahwa pada Voucher system Akan dipecahkan Di bagian Tentukan jumlah pesanan Maka dibuat Sebuah Voucher Secara program Dengan menggunakan Secara detailnya ya Untuk membuat sebuah programnya Seperti itu Kemudian ada Voucher process Nah, Voucher process ini merupakan Teknik penggambaran Rekayasa industrial Yang memecah dan menganalisis Langkah-langkah selanjutnya Dalam suatu Prosedur atau sistem Nah, Voucher process memiliki Lima simbol khusus Yaitu ada Operasi Pertindahan atau transportasi Kemudian ada Inspeksi Ada penundaan Dan terakhir Ada penyimpanan Atau file Nah, Voucher process digunakan Oleh perekasa industrial Dalam mempelajari Dan mengembangkan Proses-proses Manufacturing Nah, dalam analisis sistem Voucher ini digunakan Secara efektif Untuk menelusuri alur Suatu laporan Atau Form Berikut adalah contoh Dari Voucher process Jadi Misalnya Contoh pertama Departemen pembelian Mengetik pesanan Penjualan Pesanan ini merupakan Form dengan Empat tembusan Atau copy Maka dilambarkan Dengan Menggunakan simbol lingkaran Nah, apa itu simbol lingkaran? Simbol lingkaran adalah Portasi Harus diingat ini Tampang-tampangnya Jadi seperti itu Dan sampai ke Tahap terakhir Cara pengguna Cara menggambarkan Voucher process itu Contohnya dengan Seperti ini caranya Lebih mudah Nah, sampai sini Pembahasan tentang Voucher Untuk praktek Nanti akan kita bahas Pada Pertemuan tetap muka Dan saya juga akan Mencontohkan dengan Menggunakan Voucher rhythm ya Penggambaran Voucher dengan Menggunakan Voucher rhythm Dan akan kita Convert menjadi Sebuah bahasa Pemrogram Oke Cukup sekian Pertemuan pada Seksi Seksi ini Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi Lepukat Lepukat Terima kasih telah menonton